Kejahatan jalanan meningkat, ya kalau kita lanjutkan kembali masih bersama Kombes Paul Yusri Yunus dari Polda Metro Jaya. Pak Yusri? Ya, Mas. Ini kalau kita bicara soal kerawanan, Pak Yusri, ini biasanya bisa di, ini apa namanya, karakternya nggak? Di prediksi bahwa misalkan karakter lokasinya itu sepi, atau mungkin juga dari korbannya juga mungkin barangkali perempuan lebih banyak korbannya, sendirian, dan segala macam? Sebenarnya ada yang bisa, contoh sekarang kejahatan jalanan ini Tauran, Mas. Kalau Tauran itu memang ada di beberapa tempat yang memang mereka sudah dijadikan tempat yang jadi langgaran ya. Dengan mereka, mereka menantang temannya melalui media sosial yang ada, ketemu misalnya di bawah jembatan cakung, gitu. Jam-jamnya ya pasti malam hari mereka, Pak Yusri sekarang ini di belakang kuasa ini. Kemudian juga, sekarang ini kan situasi sepi, situasi sepi dalam arti kan memang ada kejahatan pemerintah, ada mereka menghindari penularan COVID-19 ini untuk sebetulnya physical sensing di rumah saja. Sehingga memang ruang gerak mereka ini jadi lebih mudah mereka sebenarnya dengan situasi, biasanya kalau situasi tampak waktu sebelum pandemi kan dari tempat yang kemacetan. Tapi kalau yang terjadi di Depok kemarin, kayaknya dalam situasi yang cukup ramai ya? Sebenarnya sepi karena itu kan situasi mereka disembahkan diri, cuma memang ada keberanian daripada si pemilik uang sendiri yang berani mengejar pada saat itu. Kita bisa lihat langsung, kita lihat dirinya langsung. Tetapi ya itu, sebenarnya kami sebenarnya mengharapkan himbawa masyarakat, kita menyebabkan menyimpuh masyarakat. Sisi partisipasi dengan situasi sekarang ini, seperti yang terjadi di Depok, banyak menanyakan ke kami. Saya bilang, kami sudah sering menyampaikan kepada masyarakat, setiap mau mengambil uang yang dalam bentuk besar, kan ada petugas di situ, minta tolong untuk dikawal. Gratis kok, kita akan pasti akan memberikan pengawalan. Kedua, kalau mengambil uang tersebut, jangan mampir-mampir lagi gitu. Ini pasti terjadi, ada yang mampir kejadian. Ya mas? Langsung ke tujuan? Langsung pulang ke tujuan, jangan lagi mampir. Ada yang mampir ke bensin, ada yang mampir seperti kemarin Depok itu, sempat mampir dulu ke warung. Mau mampir ke warung, berhenti ya, itu yang terjadi. Oke, Pak Yusri, ini kasus-kasus kejahatan kriminal yang terjadi, ini yang setelah diungkap sama polisi, apakah pelakunya residivis? Hampir rata-rata sebagian besar residivis. Residivis, tambuhan lagi di jenis kejahatan yang sama. Contoh Curanmor kita tangkep. Ya, dia pemain Curanmor juga gitu loh. Residivis sudah pernah keluar. Kemarin yang minimarket juga sama. Ya, 70-80 persen adalah pemain-pemain lama juga, pemain minimarket yang lama yang sudah keluaran juga. Ada yang sudah pernah juga tindakan tiga sentri ukur kakinya, bahkan Curanmor itu masih dicakitnya, pun sekarang masih terus bermain lagi. Oke, baik. Ini artinya kan sebetulnya saya yakin polisi sudah punya semacam pemetaan gitu ya, mapping tentang lokasi-lokasi yang rawan, terus kemudian pemetaan kemungkinan pelakunya dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di jalanan, bukan pembobolan rumah, karena mungkin sekarang banyak orang yang tinggal di rumah. Lalu, langkah yang dilakukan Polri, polisi, khususnya Polda Metro Jaya untuk menanggulangi masalah ini apa Pak Yusri? Saya sudah sampai dari awal tadi, bahwa memang Polda Metro Jaya kita membentukin satgas. Ya, itu tadi saya dengar. Satgas di masing-masing jenis kejahatan yang kita anggap sekarang ada sedikit peringkatan, seperti contoh ya, satgas begal, begal-begal jalanan ini, masing-masing polis itu. Kemudian satgas perimanisme, termasuk tawuran di dalamnya dan juga curat. Karena memang ini kan tawuran lagi marak nih, bulan kuasa ini dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi, Rawan, hampir setiap malam mereka. Cuma memang karena modusnya mereka kita sudah tahu, sehingga banyak yang sebelum terjadi sudah kita lakukan penindakan, mereka melalui media sosial menantang, ketemu di, saya bisa mengerjakan tadi, ketemu di Jumatan Cakung misalnya, jam 1 malam, tadi jam 11 pada saat mereka langsung kita tangkap dan menemukan barang bukti. Maksud saya gini Pak Yusri, karena saya tahu sebetulnya satgas memang sudah dibentuk sudah cukup lama, tapi ketika kejahatan jalanan itu terus meningkat, pertanyaannya kemudian, apakah mungkin jumlah satgasnya harus ditambah, karena yang menjadi penting sebetulnya bukannya bagaimana mengungkap kejahatannya, tapi bagaimana mencegah kejahatan itu terjadi, bukan? Ya memang kan kita di sini secara preventif kita melakukan satgas yang dicungkatkan ya, sekarang kita bahkan melibatkan teman-teman dari TNI, dalam kesatgas untuk melakukan patroli bersama. Yang dimana diharapkan oleh masyarakat, bagaimana ada polisi, ada di mana-mana, ini yang kita terus cekankan, di satu sisi juga kegiatan kan memang penuh ini. Ada PSBB, kemudian operasi ketupat bersama, ya ini yang kita gabungkan juga kita dapat patroli. Kita mengharapkan masyarakat bisa tenang, harga pipas bisa terjaga, bukan adanya polisi, di mana-mana, niat berskesempatan terlaku ini. Ini satgas itu kita tingkatkan lagi. Nah itu yang saya khawatirkan, ketika banyak sekali operasi, ada operasi ketupat, ada yang bertugas menjaga di checkpoint, dan segala macam. Apakah jumlah petugas itu, itu banyak, apa namanya, terpakai untuk posisi yang lain, tapi untuk keamanan, dan apa namanya, perlindungan di masyarakat dari tindak kriminal ini, jadi jumlahnya berkurang? Enggak tapi ya? Oh tidak, tidak mas. Kita cukup. Cukup dalam hal ini. Dan juga kan ada, kami bersinergi dengan teman-teman dari TNI, dari kandidat-kandidat yang kita lakukan. Patroli itu terus kita jalankan pagi siang sore malam. Itu mas. Baik. Pak Yusri Yunus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih.